Hihihi, oh goodness Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Dalam setiap kasus pembunuhan, ilmu forensik itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menguak identitas korban, apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelaku dari kejahatan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di sekitar TKP atau tempat-tempat terkait Nah bukti-bukti tersebut tuh beragam banget guys bisa berupa tetesan darah, pelayan rambut, keringat, sidik jari atau benda yang mungkin digunakan sebagai senjata oleh para pelaku Nah tapi ternyata ada kasus-kasus di dunia ini yang tidak bisa disolves atau tidak bisa dipecahkan bahkan dengan bantuan forensik dan kebanyakan dari kasus-kasus yang tidak bisa dipecahkan ini akhirnya menjadi kasus-kasus ngambang yang tidak kunjung menemukan jawaban tapi yang malam ini kita akan bahas di Neror adalah kasus-kasus yang cara pemecahannya bisa dibilang unik, creepy tapi sulit dipercaya bahkan karena hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus penggunuhan yang dipecahkan oleh korbannya sendiri yap, kasus-kasus yang dipecahkan oleh orang-orang yang sudah tidak ada so karena aku udah gak sabar untuk masuk ke materi yang super seru ini and without any further ado, stop snyu-snyu because shit's about to go down kita akan mulai video ini dengan kisahnya Frederick Fisher pada 17 Juni tahun 1826 seorang petani Australia bernama Frederick George James Fisher pergi keluar rumahnya dan setelah itu dia gak pernah terlihat kembali nah malam harinya George World, salah satu temannya yang juga merupakan tetangganya Frederick mengumumkan bahwa Frederick ini kembali ke kampung halamannya di Inggris dan tidak akan kembali lagi ke Australia karena Frederick telah memberikan semua hartanya kepada George nah George ini dikenal sama orang-orang di sekitarnya sebagai orang yang jujur dan orang yang sangat rajin jadi dia kayak he has a good name gitu loh semua orang taunya ini orang baik gitu loh orang baik si George ini nah George ini bilang kenapa si Frederick ini merubah semua nama dari hartanya dia menjadi namanya George katanya dia gara-gara Frederick ini tidak mau kena masalah lagi nah dulu emang si Frederick ini pernah dipenjara sebentar karena kasus penerimaan uang palsu dan dia takut sawah dan rumahnya akan disita tiga minggu setelah Frederick menghilang George menjual tiga kudanya Frederick nah George ini bilang ke orang-orang bahwa sebelum Frederick pergi dia tuh udah beli kuda-kudanya Frederick jadi kuda-kuda ini emang milik dia dia nah seminggu setelah itu dua anak laki-laki itu datang ke polisi dan bilang bahwa mereka ngeliat ada bercak darah di pagarnya Frederick polisi pun datang dan menggeledah rumahnya Frederick dan menemukan seikat rambut dan juga sebuah gigi yang diduga milik seorang pria berkulit putih yang bertumbuh gemuk kemudian 4 bulan setelah Frederick menghilang seorang warga setempat bernama John Farley berlari ketakutan ke dalam hotel John bilang bahwa dia baru aja melihat ada hantunya Frederick Fesher sedang duduk di pagar jembatan katanya hantu itu tidak bisa bicara sepatah katapun hantu itu cuma menunjukkan jarinya ke arah sisi sungai nah awalnya orang-orang yang mendengar cerita ini tuh kayak bingungan kayak apaan sih nih orang gitu kayaknya dia bohong deh tapi ada beberapa polisi yang penasaran dan akhirnya mengecek ke arah dimana si hantu katanya nunjuk gitu ke arah yang ditunjuk sama si hantu basically betapa terkejutnya mereka ketika mereka menemukan jasadnya Frederick terkubur tepat di tepi sungai yang ditunjuk oleh hantu yang dilihat sama John Farley tadi tempat yang sama juga merupakan tanah dari George Forrell jadi ini tanahnya si George si manusia yang dibilang jujur dan rajin itu orang pertama yang bilang bahwa Frederick pulang kampung dan meninggalkan semua hartanya pada dia setelah melalui proses persidangan pada 2 Februari tahun 1827 George Forrell akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan Frederick Fesher dan dijatuhi hukuman mati dengan digantung pada 5 Februari tahun 1827 nah apakah kalian percaya bahwa John Farley benar-benar melihat hantu atau menurut kalian dia tahu aja bahwa si George Forrell ini yang bunuh Frederick makanya dia pura-pura seakan dia melihat hantu kalau menurut kalian gimana? komen di bawah next next ada kasusnya Teresita Basa Teresita Basa ini adalah seorang wanita asal Filipina yang pada tahun 1960-an pindah ke Amerika Serikat untuk belajar musik jadi kayak untuk sekolah musik gitu nah Teresita ini juga kemudian menjadi seorang terapis penapasan di Edgewater Hospital di Chicago, Illinois nah suatu hari guys pada tanggal 21 Februari tahun 1977 sekitar pukul 9 malam Departemen Pemadam Kebakaran di Chicago mendapatkan laporan kebakaran di rumahnya Teresita sesampainya di sana para petugas pemadam kebakarannya menemukan bahwa rumahnya Teresita ini udah dilalap api dan mereka menemukan jasadnya Teresita ada di bawah kasurnya dia tanpa busana sudah gosong sudah kayak hangus dengan sebuah pisau daging tertancap di dadanya nah polisi pada saat itu percaya bahwa oh ini kayaknya dia dilecehkan habis itu pelakunya membunuh dia dan membakar rumahnya untuk menghilangkan bukti tapi yang aneh dari hasil otopsinya tidak ditemukan tanda-tanda pemerkosaan seperti tidak ada motif yang jelas atas kasus ini para investigator juga tidak menemukan banyak bukti fisik di tempat kejadian tapi mereka menemukan sebuah memo bertuliskan get theater tickets for AS yang berarti kan belilah tiket bioskop untuk AS nah fast forward 5 months sekitar 5 bulan setelahnya salah satu kerabatnya Teresita yang bernama Remy Bias Chua atau dipanggil sebagai Remy dan suaminya Joe itu mendatangi polisi mereka bilang bahwa tidak lama setelah pembunuhan itu terjadi Remy ini didatangi oleh arwahnya Teresita jadi suatu malam ketika Remy dan Joe sedang beristirahat tiba-tiba saja Remy berbicara dengan suara yang berbeda arwah yang masuk ke tubuh Remy mengaku bahwa dirinya adalah Teresita nah melalui Remy arwahnya Teresita ini bercerita bahwa orang yang mengakhiri hidupnya adalah Alan Shawary Alan Shawary ini juga adalah seorang perawat Teresita meminta Joe sama Remy untuk langsung bilang ke polisi siapa yang membunuh dia tapi mereka tidak menurutinya setelah diabaikan itu Remy juga sempat kerasukan Teresita lagi dan kali kedua ini Teresita cerita bahwa si Alan ini mencuri perhiasannya Teresita untuk diberikan ke pacarnya setelah kedua kalinya itu akhirnya Remy dan Joe datang ke polisi dan bilang apa yang arwahnya Teresita bilang akhirnya setelah diselidiki oleh polisi ternyata bener Alan itu rumahnya gak jauh dari rumahnya Teresita nah salah seorang rekan kerjanya Teresita lainnya juga mengkonfirmasi bahwa Alan memang berniat untuk ke rumahnya Teresita untuk mereparasi televisinya namun menurut pengakuannya Alan dia kembali lagi ke rumahnya karena tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan nah polisi yang tidak percaya sama pengakuannya Alan akhirnya menginvestigasi lebih lanjut dan menanyakan kepada pacarnya Alan apakah dia baru diberikan perhiasan dan ternyata bener dia baru dibeliin perhiasan sama si Alan dan perhiasan yang sama ketika dikonfirmasi sama keluarga Teresita ternyata adalah perhiasannya Teresita akhirnya pada tanggal 23 Februari tahun 1973 Alan Shawary dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun gimana menurut kalian ceritanya Teresita ini kemudian di bawah next next ada kasusnya Catherine Balasteros nah kasus ini juga menarik jadi pada tanggal 24 Juni tahun 2004 seorang wanita bernama Catherine Balasteros ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Tejeros Makati, Filipina polisi menemukan 33 tikaman pisau di tubuhnya Catherine jejak kaki penuh darah di lantai percikan darah di gagang pintu dan banyak banget barang-barangnya Catherine yang hilang nah jasadnya Catherine ini pertama ditemukan oleh pawannya Dani Arizala yang saat itu lagi berniat untuk mengunjungi ponakannya nah si Dani, si om ini datang ke rumahnya Catherine itu sekitar jam 4 sore dan saat dia ngetuk-ngetuk pintu sama sekali tidak ada jawaban akhirnya Dani yang khawatir mendobrak pintu rumahnya Catherine dan langsung menuju kamarnya Catherine anehnya kamarnya Catherine pada saat itu juga dalam keadaan terkunci sampai akhirnya Dani ini memutuskan untuk mengintipnya dari lubang ventilator disitulah Dani melihat ponakannya yang sudah tidak bernyawah bersimbah darah dan tergeletak saja gitu Dani langsung menghubungi orang tuanya Catherine tapi sayangnya mereka udah gak boleh masuk ke TKP dan langsung diarahkan ke kamar mayat sesampainya di kamar mayat ibunya Catherine yang bernama Emmer itu langsung memeluk jasad putrinya ih aku gak kebayang apa yang dirasain ibunya kayak tiba-tiba ditelepon kayak anaknya sudah di ruang mayat tidak bernyawa nah saat si Emmer, si ibunya ini memeluk jasadnya Catherine dia mendengar ada bisikan dalam suara Catherine yang bilang Baba nah nama yang didengar sama ibunya Baba ini menjadi salah satu petunjuk paling krusial dalam pemecahan kasus ini karena setelah diselidiki ada seorang pencuri ulung yang juga salah satu tetangganya Catherine yang dikenal dengan nama Ryan Baba Veskara polisi kemudian langsung menyelidiki dan mengintrogasi si Baba ini dan tak butuh waktu lama sampai akhirnya Baba dinyatakan bersalah karena ternyata darahnya dan sidik jarinya cocok dengan apa yang ditemukan di TKP Baba kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup gila banget gak sih? apakah kalian percaya bahwa ibunya Catherine benar-benar mendengar suara anaknya atau itu cuma merupakan intuisi seorang ibu? coba komen di bawah next next ada kasusnya Nadine Hug kasus yang satu ini memang berbeda sama kasus-kasus yang kita bahas malam ini karena kasus ini belum sepenuhnya selesai tapi sang korban si Nadine ini dipercaya telah mencoba membantu keluarganya untuk menemukan sang pelaku so pada 4 Desember tahun 2009 Nadine Hug yang berumur 33 tahun ditemukan tidak bernyawa di kamar mandinya di Castle Hill Flat Sydney, Australia dugaan awalnya Nadine ini melakukan bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya sendiri surat bunuh diri dengan tulisan Nadine juga ditemukan di lokasi kejadian namun keluarga Nadine sama sekali gak percaya bahwa Nadine lah yang mengakhiri hidupnya sendiri bahkan mereka yakin bahwa Nadine tidak mengakhiri hidupnya dan juga ada foul play yang terjadi nah keluarganya Nadine itu menaruh curiga pada mantan pacarnya Nadine Nestore Guizong karena Nadine sama Nestore ini memang sedang ada konflik perihal hak asuh anak mereka nah yang aneh adalah luka di pergelangan tangannya Nadine itu dalam banget sampai hampir mengenai tulang nah ini dibilang-bilang tidak mungkin untuk korban bunuh diri gak mungkin sedalam itu beberapa botol pil juga ditemukan kosong namun dari hasil otopsinya Nadine tidak ditemukan ada pil atau bekasnya pil di dalam tubuhnya Nadine baju yang mungkin digunakan Nadine pada hari itu juga tidak pernah ditemukan nah polisi kemudian mengecek kembalikan surat bunuh dirinya Nadine dan mereka menemukan satu kalimat yang cukup aneh jadi di salah satu suratnya ada tulisan he did it dia yang melakukannya tapi dianya itu pronoun cowok ya jadi si cowok itu yang melakukannya nah tiga tahun kemudian tiga tahun setelah Nadine ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar mandinya penyewa baru flatnya Nadine menemukan kalimat yang sama tertulis di ubin kamar mandinya he did it Nestor menyangkal tentang adanya keterkaitan antara dirinya dan kematiannya Nadine dan teman-temannya teman-temannya si Nestor ini bilang bahwa Nestor pada saat itu ada di rumahnya yang berjarak 30 km dari flatnya Nadine dan tidak kemana-mana padahal dari catatan atau rekaman telponnya Nestor diketahui bahwa dirinya berada di sekitar Castle Hill atau tempat apartemen yang Nadine pada saat itu sepanjang hari tapi sampai hari ini tidak ditemukan bukti fisik bahwa si Nestor ini emang ada di TKP pada saat Nadine meninggal dunia jadi dia gak bisa ditangkap gimana menurut kalian kasusnya satu ini komen di bawah next oke guys dan ini adalah kasus yang terakhir for now aku lagi gak enak badan but hopefully kita bakal try kita bakal coba sekuat mungkin agar neuronit naik besok so ini yang terakhir ini kasusnya Ashley Howley pada tahun 2005 lalu seorang gadis bernama Ashley Howley menghilang di Columbus, Ohio Amerika Serikat nah pada saat itu Ashley ini dianggap menghilang karena keluarganya sama sekali gak mendengar kabar tentang Ashley sejak saat dia menghilang nah pada saat itu polisi itu mencurigai adanya keterlibatan dari mantan pacarnya Ashley yang namanya Robert P. McMichael II tapi polisi tidak punya cukup bukti untuk menindak dia polisi, investigator anjing pelacak semua udah mencoba nih untuk mencari si Ashley ini di area rumahnya tapi sama sekali tidak ada bukti yang ditemukan alhasil kasusnya juga belum terpecahkan dan pelakunya masih berkeliaran hingga 4 tahun kemudian nah pada saat itu akhirnya gak tahu nih apakah dia hilang apakah dia lari ataukah dia diculik atau dibunuh sampai pada suatu saat seorang paranormal bernama Christy Robinette yang dipercaya banyak orang bisa berkomunikasi sama arwah itu didatengin sama arwahnya Ashley Christy bilang bahwa suatu hari dia lagi tertidur dan tiba-tiba dia terbangun oleh sosok arwah gadis muda berusia 20an nah si arwah gadis itu menceritakan detail yang terjadi di hari dia menghilang dia juga bercerita bahwa dirinya dibunuh oleh seseorang bernama Robert P. McMichael II arwah itu menyebutkan secara lengkap metode pembunuhan dan lokasi dimana si pelaku mengubur jasadnya nah setelah mendengar cerita itu si Christy ini akhirnya mencari tahu siapakah arwah yang mendatangi dia si perempuan berusia 20 tahunan dengan rambut pirang yang mendatanginya itu akhirnya setelah dia mencari-cari di daftar orang hilang dia menemukan bahwa itu adalah Ashley Hawley Christy kemudian mendatangi polisi dan memberikan mereka informasi yang dia dapat dari si arwah yang mendatanginya dan setelah diselidiki polisi akhirnya menemukan jasadnya Ashley terkubur di balut semen di dekat rumah ayahnya sendiri ternyata setelah diusut-usut Robert P. McMichael II juga membunuh ibunya sendiri dan kekasih ibunya oh goodness so apa tahu menurut kalian mana cerita yang menurut kalian masuk akal dan mana yang tidak apakah kalian pernah mendengar cerita-cerita serupa yang mana orang yang sudah tidak ada somehow energinya atau arwahnya mendatangi seseorang untuk bercerita tentang sesuatu coba bisa diceritain di bawah menurut aku cerita-cerita ini menarik banget dan beberapa super convincing kayak yang terakhir kalau misalkan memang si paranormal ini sama sekali gak kenal sama Ashley gimana dia bisa tahu detail rumahnya dimana dia dikubur apa yang terjadi sama dia that's so crazy gimana kalau menurut kalian kalau misalkan kalian juga punya pengalaman serupa please comment di bawah dan komen di bawah as always guys ide-ide buat video-video selanjutnya ini sebenarnya masih ada beberapa cerita lain jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk mendengar maybe part 2 bisa ditulis di bawah kayak yang tadi aku bilang aku lagi sakit but hopefully bahasa malam ini gak kalah menarik dengan error yang lain-lain because I love that semoga kalian suka juga but other than that I hope that you guys enjoyed this video kalau misalkan kalian suka videonya klik like-nya kalau aku di Instagram dan Twitter gampang banget nasi judge aja dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi bye-bye subscribe guys jangan lupa let's get to 7 million abis itu polisinya membunuh dia eh polisinya abis itu pelakunya membunuh dia dan melalap eh abis itu polisinya polisinya lagi untuk menindak mereka salah mereka di label jadi berikutnya